Nah ini artinya muhtabar Orang yang sudah hadir kematian Tapi belum mati Wa adabuhu adabnya Adab ini untuk kita Bukan untuk nengang banget ini Ini kita nenghidup nih Mahadapin orang macam ini kayak apa Bapaknya sudah kebanyakan hutang Mudahin aku mati Banyak ada masalah nengh dihadapi Nengh sulit Lalu sudah ambil kesimpulan Aku lebih suka mati Daripada kaini Nah ini makro Kecuali Khawatir pitnah dalam agama Artinya kita sudah Kadang kau lagi menghadapi keadaan Bila kita keluar rumah Sudah maksiat Bila kita keluar rumah Sudah menggabungi maksiat Dimana-mana ada maksiat Kita kadang kau lagi menghindar Nah kalau sudah itu Karena mengapa kita Mengkita-cita Mangan-angan lebih baik mati Dengan doa yang masyur Allahumma in kanatil hayatu khairan li Allahumma ahyini In kanatil hayatu khairan li Wa amitni in kanatil Ramatu khairan li Ya Allah hidupkan aku Jika hidupku masih baik bagiku Dan matikan aku Jika mati lebih baik bagiku Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Salatu wassalam Ala ashrafil anbiyai wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahabihi ajma'in Wa ala alihi Wa rahimahullah Maafrahan nabi ulumi Kitabul janaiz Ay hada kitabul janaiz Al janaizu jam'u janazatin Bilfadhi Bermula janaiz Itu adalah jam'ah daripada Lapas janazah Bilfadhi dengan pat'ah jim Ja Janazah Ismun lilmayyid Inna's Nama bagi mayyid Yang ada di dalam tamduan Jadi mayyid Yang dalam tamduan Itu ngarengnya adalah Janazah Wa amma bilkasri Ada pun kasrah Jinazah Ismun lil na'shi Wa huwafihi Nama bagi tamduan Yang di dalamnya ada mayyid Jadi tamduan Yang di dalamnya ada mayyid Ngarengnya Jinazah Kalau mayyidnya Mayyid yang dalam tamduan Tapi nya Janazah Wa kila al-haqsu Dikata orang sebaliknya Wal maksuduhuna Yang dimaksud disini Tadjihizul mayyidi Mengurus mayyid Min uslihi Daripada memandikannya Wa takfinihi Mengkapannya Wa salati alaih Menyembahyangkan atasnya Wa dafnihi Dan memuburnya Atau menanamnya Disunatkan mengingat maut Dengan hati Berbanyaklah oleh kalian Yang menghancurkan segala kelezatan Yaitu adalah maut Dan sunat Mempersiapkan Bagi kematian itu Bittaubati dengan kematian Wal maridu awla bil wasiyyati Wa tahsini zannihi billah Orang yang sedang sakit Lebih Awla Lebih Baik Bil wasiyyat Dengan wasiyyat Artinya orang yang Sigar bugar Itu dituntut Berwasiyat Artinya kita berpesan kepada Keluarga kita Atau kawan-kawan kita Kita berwasiyat Mengatakan Bila aku mati Apa-apa yang kita kehendaki Itu orang yang sigar Sungat Kalau orang garing Lebih lagi Wa tahsini zannihi billah Dan membaguskan sangka Dengan Allah Jadi orang yang sedang sakit itu Dianjurkan membaguskan sangkanya Dengan Allah Arti bagus sangka Lawan Allah Apa Dia Menyangka Bahwa Allah Menerima Tobatnya Dia menyangka Bahwa Allah Mengampuni Dusa-dusanya Nah orang yang sudah sakit itu Disuruh membaguskan sangkata Pada Allah Dimakruhkan Taman Nil maut Mengangan-angan mati Dengan Tidak ada takut Pitnah Pada agama Bapaknya sudah Kebanyakan hutang Mudahkan aku mati Bapaknya Ada masalah Yang dihadapi Yang sulit Lalu sudah ambil kesimpulan Aku lebih suka mati Daripada Ini Nah Ini makro Kecuali Khawatir Pitnah Dalam agama Artinya kita sudah Kadang-kadang lagi Menghadapi keadaan Bila kita keluar rumah Sudah maksiat Bila kita keluar rumah Sudah menggambi maksiat Dimana-mana ada maksiat Kita katakau lagi Menghindar Nah kalau sudah itu Karena mengapa Kita Mengkita-cita Mangan-angan Lebih baik mati Dengan doa yang masyur Allahumma Inkanatil Hayatu Khairanli Allahumma Ahyini Inkanatil Hayatu Khairanli Wa amitni Inkanatil Ramatu Khairanli Ya Allah Hidupkan aku Jika hidupku Masih baik Bagiku Dan matikan aku Jika mati Lebih baik Bagiku Itu kalau sudah Kita menghadapi Pitnah agama Adabul muhtabari Adab Orang yang Dalam keadaan Bangat Dalam keadaan Masakarat Al-Muhtabar 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 Ini artinya Orang yang sudah Hadir kematian Tapi belum mati Sudah awakar Tapi kau bergerak lagi Dipandiri Sudah Tapi mendengar lagi Ditakuni Binan Dua Ada binan Dua Ada menjawab lagi Masih hidup Nah ini Ini artinya Muhtabar Orang yang sudah Hadir kematian Tapi belum mati Wa adabuhu Adabnya Adab ini untuk kita Bukan untuk Nang banget ini Ini kita Nang hidup nih Maha adabin Orang macam ini Kayak apa Dibaringkan itu Orang yang sudah Muhtabar Atas sisi Kanan Awaknya Kejihad Qibla Ini pembayanya Awak Awak manusia Ini sisi kanan Ini sisi kanan Qibla Ampah kebelakang sini Nah Dihiringakan Kayak itu Dihiringakan Macam mayit Mayit dalam kubur Macam mayit dalam kubur Jadi orang yang sudah Sakharat ini Kita dianjurkan Yang hadir di situ Mengubah posisinya Supaya Si nang banget ini Behiring awaknya Dihiringakan Awak sebelah kanan Nang katilam Mahadab Qibla Nah Pakinta az-zara Amun kadakawa Kayak itu Ul-kiya halakafah Wa wajruhu Wa akhmusahu Ila Qibla Ditelantangkan Atas belakangnya Wajahnya Dan dua kakinya Kaki belak Cuma ini Dibantali Supaya bantal Tinggi Gap muaknya Jadi Bangunjur Batis Mahadab Qibla Tapi Kepalanya ini Diangkat Tuan bantal Betilantang Ini salah satu Ini salah satu adalah Memudahkan bagi si mayat ini Untuk Keluarnya roh Memudahkan mayat ini Untuk Keluar roh Yang kedua Misalnya sudah di Dihiringakan Gak ada mungkin Ngalih kurang garing Itu dihiring-hiring Gak ada tadi Yang nyambang Terlantangakan aja Terlantangakan Risi garing ini Batisnya Arah kaki belak Tapi Anakibantal Di bawah Kepalanya Supaya Anang Kepalanya Lebih tinggi Dari batisnya Ini Kepalanya Bantali Ini Batisnya Nampak Kaki belak Jadi Supaya Memuha Nang kaki belak Dia Naki Bantal Di bawah Kepala Senang Banget Kemudian Ayyulakkan Syahadat Birifkin Dan Sunat Ditalkinkan La ilaha Illallah Dengan Lembut Ditalkinkan La ilaha Illallah Wa la yulahu Alaihi Dan Tidak Diulang Ulang Atasnya Yang Diulang Ulang Artinya Lebih Daripada Tiga Kali Cukup La ilaha Illallah Di Talingaknya Nang Kanan La ilaha Illallah La ilaha Illallah Tiga Kali Kami Menyahut Juga Biar Dulu Lain-lain Waktu Ulangi Pulang Kalau Sudah Mau Menyahut Sinang Banget Nah Sudah Jangan Lagi Disuruh Dizikirakan Jangan Lagi Karena Sinang Banget Sudah Mengucap La ilaha Cukup Sudah Itu Kecuali Sinang Banget Ini Ada Perlu Berbandir Nah Surah Pulang Kita Ulangi Membaca La ilaha Illallah Wala Yukalulahu Dan Tidak Boleh Dikata Bagi Sinang Banget Itu Kul Baca Dengan Anak Iringnya Aku Baca Jangan Gak Itu Wal Abdal Yang Lebih Abdal Tal Kinu Wairil Waris Yang Menalkinkan Itu Bukan Waris Kalau Gena Waris Menalkinkan Ada Ipik Samping Negatif Dikira Menduakan Lakasmati Menalkinkan Waris Nah Anak Dan Sanak Baik Ada Usah Menalkinkan Yang lain Siapa Kalau Anak Manal Genakan Atau Tugmah Timbul Kain Kira Anak Melakasakan Nini Mati Daring Nini Wal Abbal Talqinu Gairil Waris Sunat Sunat Bahwa Membaca Dia Disampingnya Itu Orang Yang Bangat Surah Yasin Dan Surah Ra'ad Ini Ini Kedua Ini Kedua-duanya Adalah Untuk Mengudahkan Ruh Itu Keluar Surah Yasin Surah Ra'ad Baik Baimbae Atau Sayfung Yasin Sayfung Surah Ra'ad Misalnya Banyak Nah Ada Jadi Surah Ini Surah Yasin Dan Surah Ra'ad Nangka Empat Ayyuhassana Zannuhu Billah Bahwa Dibaguskan Sangkaannya Sinang Bangat Ini Dengan Allah Dan Digemarkan Dia Pittaubah Pada Tobat Wa Kitab Bakil Wasiyah Dan Menulis Wasiyah Ini Kalau Nang Bangat Masih Kawa Diajab Bepandir Masih Kawa Bepandir Mayusannu Baada Mautihi Wa Kabla Gusri Yang Disunatkan Sesudah Mati Dan Sebelum Memandikan Mati Sudah Berdital Kinatan Mati Angkita Rajin Itu Ini Rahatan Garing Karena Karena Kaki Kiblet Arahnya Lalu Begitu Mati Hanya Dikiblat Padahal Namun Baik Kiblet Sebelum Mati Sudah Diarahkan Kiblet Jadi Begitunya Mati Padahal Lagi Dihadapkan Sudah Padahal Hanya Yang Pertama Sudah Mati Tugas Hidup Tugas Mata Memajamkan Dua Mata Sinang Mati Karena Ada Hadis Mata meiringi Kebanyakannya Matanya ada terbuka Jadi kita hadir disitu Sunat menutupiakan matanya Langkah dua Sunat mengikat Dua rahangnya Dengan pengikat Nang libar Dia ikatkan Pengikat ke atas Kepalanya Mulai sini Kali Suruban Apakah Dia lihat ke atas kepala Supaya Untungnya mait itu terhantuk Ini baginya Untungnya terbuka Kalau menyemuntuk sudah tertutup Dan diangkup-angkup lagi Nang diangkup ini Nang untungnya Si mait itu terbuka Nah Nangka tiga Sunat Taliyinu mafasilihi Melembutkan persendian Persendiannya Walau biduhnin Setalipun dengan minyak Inihti jailai Jika dihajatkan kepadanya Artinya Persendian si maiti Dibujurakan Nah kadang orang itu mati Ada batis Tumpang Atau batisnya Kadang-kadang Sebalah Atau buka randang Tangan nyerah Tangan nangka ini Atau nangka Dibujurakan Semua Karena Mungsudelawas Kena Ngalik Nitu Munggu Julakan Nangka Ampat Naz'u ziyah Bimauti Nangka Ampat Melepaskan Pakaian Pakaian Si maiti Itu Ini Begitu Mati Pacul Selawar Nya Dipacul Selawar Kena Menelawas Seisuk Kata Kena Macul Lagi Masa Berhabit Kena Baju Bagi Nangka Ras Nah Jadi Begitu Mati Ganti Sudah Pakaian Dipacul Lawas Teruk Bisa Bina Kapib Dan Menutupinya Dengan Pakaian Nang Tipis Kain Nang Tipis Hanya Tutup Nangka Lima Wad'u Ala Sarir Sunat Meletakkannya Di atas Ranjam Ranjam Sunat Nangka Nangka Anam Yustaqabalu Bihil Qiblah Dihadapkannya Dengannya Qiblat Amunnya Baru Mahadab Qiblat Dihadapkannya Seperti orang Yang Banget Tadi Nangka Tujuh Yudha'u Ala Batnihi Say'un Sakil Diletakkan Di atas Perutnya Sesuatu Sesuatu Nang Berat Kami Khosin Seperti Gunting Aw Saifin Atau Pedang Atau Mir'atin Atau Cermin Pohuknya Sesuatu Benda Sunat Diandak Di atas Parut Simayit Tadi Sesuatu Yang berat Jangan berat Benda Contohnya Kayak Gunting Disini Atau Pedang Atau Cermin Langkah Delapan Mendoakan Bagi Mayit Serta Memperbuat Yang dimikin Seluruhnya Baca Quran Disamping Mayit Baca Quran Mengundang Malaikat Rahmat Mengundang Malaikat Rahmat Mendoakan Mayit Ini Tersunat Yang Kesembilan Yubadaru Bibara Atid Himmat Disegerakkan Dengan Melepaskan Tanggungan Mayit Ini Sebelum Sebelum Dimandikan Apalagi Dikubur Apalagi Sebelum Dimandikan Sudah Disuruh Kita Menyegerakkan Melepaskan Tanggungan Mayit Kalau Mayit Ada Hutang Bayar Akan Hutang Jadi Pengumuman Kalau ada Hutang Supaya Lapur Sebelum Dimandikan Sudah Ada Pengumuman Ada Hutang Bayar Ada Puasanya Bayar Akan Mut Sebelum Dimandik Sudah Dibiriskan Semua Tanggungan Mayit Di bawah Contohnya Dengan Melunasi Hutangnya Dan Minta Halal Kepada Orang Yang Diketahui Ini Anda Menggibah Seseorang Menggibah Seseorang Misalnya Arwah Arwah Dan Sanak Ini Hidupnya Rencak Menggibah Sibulan Rencak Menyembati Orang Nah Kita Hidup Ini Belum Lagi Dimandik Detangi Biasa Disambat Sambat Dan Sanak Nih Apa Mintakan Halal Yang Sanak Kona Lancak Menggibah Hikam Tolong Dimaaf Tolong Diri Baik Detangi Orang Sebuah Minta Maaf Kan Kakak Kona Mati Rencak Menggibah Hikam Rencak Mewarda Hikam Menyembati Hikam Nah Ini Sunat Dan Disenat Meluluskan Wasiat 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 Si Mayit Itu Dan Memberitahu Dengan Kematian Umum Kematian Kematian Wala Nangka Sepuluh Al Mubadaratu Bita Jihizihi Bersegera Dengan Mengurus Mayit Itu Bersegera Dengan Mengurus Nya Artinya Begitu Mati Diurus Lagi Dan Dimulai Dengan Memandikannya Mayit Hukmu Taji'i Zil Mayiti Hukum Mengurus Mayit Itu Pardu Kifayatin Pardu Kifaya Alaman Alimabihi Ada Orang Yang Tahu Dengannya Minal Muslimin Daripada Muslimin Al Mukallafin Yang Mukallaf Pala Yakpi Maka Tidak Cukup Ya'lul Malaikah Perbuatan Malaikat Misalnya Ada Orang Mati Datang Malaikat Memandiki Itu Pada Cukup Tetap Manusia Dituntut Untuk Memandiki Malaikat Kada Termasuk Orang Yang Disuruh Memandiki Itu Awin Awin Nisa Atau Perempuan Awis Sabi Atau Kanak Kanak Illa Intah Hayyana Halai Kecual Jika Tertentu Atasnya Jadi Nang Mana Berkewajiban Nang Memandiki Mengkavani Menyembah Yangkan Itu Di Tempat Dimana Mayit Itu Mati Misalnya Mayit Ini Mati Di Banjar Masin Di Rumah Sakit Itu Berkewajiban Orang Nang Sekitar Nang Tahu Itu Memandiki Mengkavani Menyembah Yangkan Hanyar Dibawa Kamar Anak Membawa Jadi Mayit Dibawa Dari Tempat Mati Dipindah Itu Mesti Diselesaikan Di tempat Mati Itu Kewajiban Orang Situ Jadi Misalnya Di rumah Sakit Mayit Mati Langsung Ada Boleh Ada Boleh Itu Nang Dibanjarnya Berdusa Karena Mayit Mati Disitu Lalu Hitab Hukum Kepada Orang Nang Ada Disitu Jadi Kalau Mayit Mati Misalnya Di Surabaya Dibawa Kabar Rabai Dirisakan Surabaya Memandiinya Mengafaninya Menyembahankannya Ini Dibawa Kabar Rabai Tersara Sampai Yang Akan Kepulang Ada Masalah Lagi Cukup Memandikan Si Jin Misalnya Jin Datang Memandikan Mayit Itu Boleh Menurut Imam Ramli Khilapan Ibni Hajar Bersalahan Bagi Ibni Hajar Bahwa Kada Boleh Jin Memandikan Manusia Karena Dik Hitab Ini Manusia Dik 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 Agama Memandiki Mengurus Mayit Ini Manusia Bukan Malaikat Bukan Jin Dik Dabit Mayit Yang Wajib Mengurus Itu Adalah Kullu Muslim Tiap Muslim Gairi Syahid Yang Bukan Syahid Wa Gairi Siti Dan Bukan Yang Siti Sikit Ini Orang Keguburan Orang Keguburan Masih Berupa Daging Nah Itu Jadi Masalah Masri Sombay Yang Akan Lalu Dimandikan Itu Sama Hanya Orang Syahid Hukum Hukum Mengurus Syahid Berlainan Hukumnya Syahid Dengan Berlainan Macam Syahid Dari Sisi Mengurus Mereka Salah Satu Nada Tiga Pertama Syahid Dunia Akhirat Tahrifuhu Tahrifnya Hua Man Kutila Pih Ma'arikat Kufar Orang Yang Dibunuh Terbunuh Pada Peperangan Melawan Orang Kafir Wakanat Niyatuhu Dan Niatnya Di Meninggikan Kalimat Allah Kita Berperang Melawan Orang Kafir Niatnya Berperang Untuk Meninggikan Kalimat Allah Lalu Kita Terbuh Dalam Peperangan Itu Ngarannya Syahid Dunia Dan Akhirat Sabab Tasmiyatihi Bidhalik Bermura Sebab Dinamakan Demikian Lianna Hukarna Di Yuta Hukmus Syahid Diberikan Hukum Syahid Bid Dunia Indan Nas Di Sisi Manusia Wakadalika Pil Akhirah Syahid Dunia Akhirat Ini Ngarannya Manusia Mengatakan Itu Syahid Allah Pun Mengatakan Syahid Tungarnya Syahid Dunia Akhirat Menyampaikan Akan Di Allah Mertabat Orang Syahid Hukmu Hukum Orang Syahid Inilah Yubassalu Pada Dimandih Kada Usaha Dimandih Kada Usaha Dikafan Kada Usaha Disembahyang Atasnya Waiyukav Dikapan Kalau Pakaiannya Yang anda Itu Kada Meliputi Seluruh Tubuh Jadi Orang Syahid Itu Dikubur Lawan Darah Darah Dikubur Lawan Luka Luka Dikubur Lawan Pakaian Yang Mati Pada Waktu Perang Itu Nah Kalau Pakaian Cukup Dilapisi Lawan Kapan Nang Tambahan Waiyukav Dikapan Waiyuduf Dikubur Sabab Adami Guslihi Bermula Sebab Kada Dimandikannya Orang Syahid Dunia Akhirat Tadi Li Ibaqai Asari Syahada Alay Karena Kekalnya Bekas Syahid Atas Dia Hay Su In Law Usla Sekira Kira Bahwa Itu Mandi Itu Yuzil Dan Menghilangkan Darah Dikisahkan oleh Orang Dahulu Bahwa Di Uhud Itu Pernah Banjir Di Uhud Itu Pernah Banjir Sehingga Kubur Syedina Hamzah Itu Tebungkar Nah Jadi Orang Melihat Waktu Itu Mengatakan Dalam Sejarahnya Sayyidina Hamzah Itu Masih Utuk Pakayannya Masih Utuk Surubannya Masih Lengkap Darah Masih Habang Dan Berbau Bau Kesturi Artinya Bau Bauan Harum Yang Paling Paling Mahal Harganya Makanya Orang Sahid Itu Karena Darah Itu Adalah Darah Berbau Misik Kainah Pada Hari Kiam Sabab Sabab Adami Salah Alai Sebab Kenapa Orang Mati Syahid Dunia Akhirat Itu Kata Disembayangkan Karena Dia Sudah Pasti Diampuni Allah Perlu Sembayangkan Lagi Orang Syahid Itu Karena Dia Sudah Sudah Pasti Dapat Ampunan Bagi Allah Sub indo by broth3rmax